Halo teman-teman, jumpa lagi bareng saya Abdul Mustajib tentunya di TopJosTV pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat bagaimana cara memasang LCD Vivo Y19 kebetulan disini saya kedatangan spare part-nya dari konsumen jadi saya disuruh unboxing terlebih dahulu dan memvideokan supaya garansinya itu bisa claim garansi seperti itu itu ada hewan di atas kepala oke selamat menonton dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe mantap oke teman-teman disini handphone-nya sudah saya lepas untuk mungkin konektor dan juga baterai-nya sudah saya lepas tinggal kita pasang atau unboxing dulu kita sertakan disini kalau teman-teman belinya online maka kemasannya seperti ini seperti ini dan tinggal pasang seperti itu sebenarnya cuman terkadang kualitas dari LCD itu tidak semuanya bagus tidak semuanya bagus dan tidak berjamin dan juga kadang garansinya aneh aneh bagaimana kadang garansinya kan asal cycle-nya tidak di kupas seperti itu tapi disini garansinya cukup gimana ya cukup bagus sarannya cycle-nya atau belum dilem biasanya seperti itu kan sulit masang-masang LCD tidak dilem seperti itu oke teman-teman kita panaskan dulu untuk bagian-bagian konektor jadi disini sebelum diganti LCD itu untuk tumble powernya sangat sulit sekali tumble powernya sangat sulit di on-kan maka nanti kita harus mengganti juga untuk tumblenya jadi untuk tombolnya nanti tidak saya bikinkan videonya jadi mungkin insya Allah videonya terpisah nah disini seperti biasa tadi teman-teman juga sudah lihat videonya di belakang untuk suhu blowernya saya setting di 120 derajat dengan angin lebih keras sekitar 5 kalau di settingan blower saya seperti ini ya pelan-pelan karena ini sudah pecah basicnya sudah pecah dan gambarnya itu berbayang menurut user jadi usernya datang ke saya kemudian minta pasangkan nah biasanya kalau biayanya pasang LCD dan LCD nya dari konsumen itu 50 karena mungkin sama service bagian powernya on off nya jadi ada tambahan 50 lagi mungkin ini di saya bisa berbeda di bengkel-bengkel orang lain seperti itu jadi untuk pelepasan walaupun LCD nya sudah rusak kita juga perlu hati-hati kenapa hati-hati agar mungkin tidak membuat lecet tidak membuat lecet dari framenya jadi untuk nanti pemasangan kembalikan bagus seperti ini jadi diupayakan pemasangan ulang itu bagus teman-teman pemasangan ulangnya bagus jangan sampai nanti kalau sudah dilepas LCD nya yang rusak kita pasang menggunakan LCD yang baru itu malah jelek ataupun jumlah seperti itu jadi santai saja pelan-pelan saja yang penting garabannya lemnya itu melekat dengan baik diklaimnya mereka dengan baik dan istilahnya perfect ya semaksimal mungkin perfectnya jangan sampai yang penting nempel seperti itu teman-teman oke jadi untuk pemblowernya pemblowerannya itu melingkar pelan-pelan sedikit demi sedikit jangan terlalu langsung pengen banyak bertahap saja santai saja seperti ini ini saya sampai mangap ini teman-teman sampai mangap oke sudah sudah dibuka teman-teman sudah dibuka dan LCD nya sudah berhasil dilepas yang rusak oke sudah terlepas selanjutnya adalah menambahkan isolasi disini isolasi anti panas sering saya gunakan untuk melindungi LCD kenapa LCD perlu dilindungi supaya tidak terjadi konsleting atau grounding seperti itu terkadang kan ada konektor yang tidak dilindungi seperti itu oke selanjutnya kita melakukan pengeleman kita lakukan pembersihan dulu sebelum dilem ya lemnya yang lama itu sudah dibersihkan kita tinggal panaskan seperti ini panaskan sedikit oke seperti ini setelah panas kita baru bisa memasang lemnya atau menampilkan lemnya supaya lemnya itu tidak terlalu kering jadi berat kalau kering nah seperti ini di frame frame nya kita ratakan untuk lemnya itu kita ratakan santai saja pelan-pelan yang penting bisa merata teman-teman kalau saya seperti itu ya biarkan lemnya itu agak sedikit banyak yang penting tidak terlepas kembali jangan sampai lemnya sedikit kelihatan rapi tapi apa ya nanti mudah sekali terlepas itu kalau bisa jangan sampai jangan sampai seperti itu yang penting lemnya merata nanti tidak bakal lepas kalau di misalkan kadang-kadang dikasih nanti gores itu bisa lepas kalau pemasangannya kurang bagus oke kemudian untuk LCD nya kita kasih lem secara merata seperti ini oke belum merata kita ratakan santai saja melingkar melingkar disini saya percepat padahal ya saya percepat padahal kalau aslinya itu halun banget yang penting bisa merata biasanya kalau saya ngelem ini yang ngelem LCD sambil tahan nafas supaya tidak getar tangannya oke jika dirasa sudah tinggal biarkan kurang lebih ya satu menit sampai tiga menit untuk lemnya agak mengering sedikit kemudian baru kita rekatkan begitu konsepnya oke kita rekatkan dari belakang dulu kemudian sampai ke atas sambil kita lihat kita monitor apakah pemasangannya sudah baik oke jika dirasa sudah baik selanjutnya kita tinggal pasang baterai tinggal kita pasang baterai kemudian dilem sedikit oke lemnya sudah cukup keras ini teman-teman lumayan keras jadi perlu hati-hati kalau kata saya kita peleret menggunakan atraktor seperti ini oke sudah bisa tinggal kita ratakan teman-teman oke jangan heran ya kalau ini kelihatan cepat ya karena ini bentuknya video terkadang ada user bilang ganti ini cepat untuk membayarnya seperti wumas aslinya cukup agak lama agak lama dan orang mendino kalau seperti ini tidak setiap hari kita service jadi memang seperti itu umumnya seperti itu jadi kalau teman-teman bisa masak sendiri silahkan gak apa-apa tapi kalau ingin berbagai rezeki ya silahkan cari teman untuk diserviskan cari cari counter untuk dimintai tolong seperti itu oke selanjutnya kita pasang untuk backdoor kita pasang teman-teman seperti ini oke agak sulit dayanya ini senyata bobo oke kita pegang di pinggir-pinggirnya saja jangan menyentuh kacanya supaya tidak pecah oke kita cek sedikit demi sedikit untuk tombol powernya sebenarnya setelah ini setelah pemasangan lcd itu saya servis tombol power jadi saya bongkar lagi ceritanya seperti itu teman-teman namun disini saya tidak sertakan untuk penggantian tombol power gitu mungkin insyaallah di lain video ini keras banget ya masih keras dan tidak bisa on jadi keluhan pertama itu tombolnya tidak bisa digunakan maka saya terpaksa servis tombol terima kasih ya sudah berakhir untuk pemasangan lcd-nya vivo y19 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh